Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kami berada di dalam Sampan ya, apa nama ini? Iya, Perahu Perahu, jadi di tengah-tengah sungai Di bawah jembatan Jumrah ini Menuju salah satu lokasi pertanian yang Sangat sulit jangkau Melalui kendaraan darat Jadi disini Kita akan memantau Lokasi pertanian yaitu tanaman padi Lebih kurang nanti disana ada Lebih kurang 30 hektare ya Kemudian potensi pengembangannya Lebih dari 30 hektare Lebih kurang berapa hektare Bang? Ya kalau disana 40 Kalau disini sekitar 75 75 hektare, jadi disini baru Dibuka lahannya dan Ditanami padi sudah IP200 Jadi di daerah pinggiran sungai ini Potensi tanaman padinya itu Bikisar antara 4 sampai 5 ton per hektarnya Jadi mudah-mudahan dengan ada kunjungan ini Bisa memotivasi petani Sekitar sini, kemudian juga Bisa memberikan informasi Terutama ke pemerintah Bahwa di pinggiran sungai Rokan ini Yang dulunya tidak dimanfaatkan oleh petani Sekarang bisa dimanfaatkan untuk tanaman padi Tentunya untuk menyokong ketahanan pangan Pertanian khususnya di Kabupaten Rokan Hilir Jadi kita disini akan mengunjungi kelompok tani Dan disini akan kita bentuk Semacam lembaga-lembaga di bidang ekonomi pertanian Seperti UBJA maupun P3A Bersama kawan-kawan penyuluh pertanian tentunya Jadi kita saat ini sudah berada di salah satu Apa namanya Ya hampir-hampir sampai lah kira-kira Karena jalurnya jalur darat tidak ada Kita jalur sungai saja Mungkin itu dulu nanti kita sampai ke sana Bisa kita tengok beberapa hal yang penting kita ambil kesimpulan nanti Akan kita sampaikan ke pemerintah Kemudian juga petani supaya lebih semangat Oke guys, tadi kita sudah sampai nih di lokasi di atas sana Itu sudah hampir kelihatan ya lokasi persawahan Kita akan turun di sini dan akan naik ke sana Oke ikuti terus ya Oh jauh juga pak Masuk dari sana kami ya Iya, disana masuk pak Dari kabaknya ya 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 Cantik ya, ini ada satu-satu Sudah di sini lah mungkin masalahnya Iya Oke Saat ini kita sudah berada di salah satu lahannya pertanian Yang sangat luar biasa Luas yang ditanami padi Nah ini kita di bawah jaring nih Oke Sementara Inilah hanya dulu Semaknya itu semak dari yang berduri-duri apa namanya ini Putri Malu ya Putri Malu Jadi ini sudah ditumbang secara manual Dan ditanami padi Jadi seperti yang di belakang nih Padi Sangat luar biasa Paritasnya beragam Ada Impari, ada Logawa Dan Hah? Sri Ayu juga Ini kita sama tim nih Oke Jadi kita lanjut dulu ke sana Keliling Untuk melakukan super visi atau monitoring lah Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi petani Sekitar sini Allah Akbar Semangat terus Oke guys Saat ini kami sudah berada di lokasi Pertanian atau persawahan yang Tadinya kita lewatnya menggunakan jalur sungai ya Kemudian ditempuh dengan menggunakan jalan kaki lebih kurang Berapa kilo tadi ya bang? Ada 2 kilo? 2 kilo dalam semak belukar dan berduri Yang sangat luar biasa Jadi disini terdapat potensi emas yang sangat luar biasa Emasnya gimana? Disini petani mempatkan lahan Menggunakan budidaya tanaman padi Jadi disini juga sudah ditanami sebanyak 2 kali dalam 1 tahun Atau IP200 Dengan potensi Apa namanya? Produksinya itu lebih kurang 5 ton ya bang ya? Ada yang 4 ton, 5 ton Jadi disini petaninya sudah Ya beberapa kalilah panen disini kan Jadi mereka semakin semangat dan antusias Untuk terus mengembangkan potensi ini Dengan cara mempeluas areal Nanti ke depannya mereka sudah melakukan staking Atau apalah namanya kan Sudah merencanakan sesuatu Untuk menambah areal ini dengan menggunakan alat berat Jadi disini yang lahan-lahan yang belum terolah Termasuk yang belukar-belukar ini Ini akan nanti dijadikan sawah juga Semoga nanti ini bisa terrealisasikan Bagi masyarakat kita petani disini Karena ini sangat mendukung sekali Bagi ketahanan pangan Terutama di Kabupaten Dukan Hilir Dan kita berharap nanti ada Apa namanya? Dengan kunjungan kami disini Bisa memberikan informasi kepada Pemerintah, Dinas Pertanian Maupun pihak-pihak terkait lah Tentang keberadaan persawahan yang ada disini Terutama juga mungkin Pemangku kebijakan ya Bupati atau apa Jadi bisa untuk memihak kepada petani disini Karena disini sangat perlu akses-akses Atau sangat perlu fasilitas yang perlu kita lengkapi Ya seperti jalan-jalan usaha tani misalnya Mesin misalnya Jadi disini perlu dukungan lah Supaya Pertanian di Rokan Hilir Benar-benar bisa berkembang Dan juga bisa diperhatikan Apalagi di dimensi sekarang ini Harga pupuk yang sangat luar biasa mahal Kemudian juga Harga gabah bisa anjlok saat panen Dan sebagainya Ini adalah salah satu faktor yang Sangat merugikan petani Jadi untuk itu mari kita dukung Petani-petani yang ingin berkembang Kemudian juga ingin Mengembangkan ekonominya di bidang pertanian ini Mari kita sama-sama Baik itu kami selaku penyeluh pertanian Membina disini Mudah-mudahan nanti ini bisa berkembang Kami disini melihat sangat luar biasa Potensinya Secara kasat mata Tanahnya ini sangat luar biasa Ini jika terolah dengan baik Jika digunakan pemupukan yang berimbang Tentu hasil lebih maksimal lagi Bisa mencapai antara 8-10 ton Jika memang teknologi bisa diterapkan disini Oke Itu guys perjalanan kami hari ini Sudah sampai di lokasi Ya nanti bisa kita lihat Karena kami berhenti di sana Oke Ini adalah potret Pertanian ya Lokasi pertanian pesisir Pesisir rokan maksudnya Jadi Tadi kami Jalurnya jalan kaki pun sangat jauh Ini sudah termasuk bagus jalannya Kami juga sampai tadi Ya Menempuh semak beduri tadi Jadi ini kami cari jalan yang Yang agak lumayan bagus lah Bisa dilalui jalan kaki Tadi sana kita merangkak-merangkak Menuju salah satu akses pertanian di sana Di 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 Pesisir tadi Sangat luar biasa Aduh Inilah perjuangan petani Dalam rangka Memperoleh atau mencari nafkah Untuk kebutuhan sehari-hari Melalui Budi daya tanaman padi Jadi disini ada potensi sangat luar biasa 30 hektare tadi Bang ya 30 hektare Kemudian juga masih ada yang belum diolah disana tadi Masih Ya Mudah-mudahan nanti diolah Menggunakan apa dulu Pembekuan lah Di Staking Sebagainya Kemudian ke depan Bisa ditanami padi Aduh EP200 Yang perlu didukung Jalannya Sangat luar biasa Hancur Ya memang karena kondisi Geografis disini Kan dia Pasang surut Jadi air sungai masuk Membawa lumpur Dan kemudian Ditinggalkan disini Sehingga Sangat Miris lah Kalau ditumpuh Menggunakan jalan Darat Tadi kami disana Jalan laut Apa Sungai Jadi kini kita pulang Supaya adil Jalan laut Kemudian jalan darat Oke Terus ya Ikuti terus Supaya Tau perkembangan pertanian Di daerah pesisir Terutama pesisir okan Oh yang sangat luar biasa ini Aduh Oke guys Lanjut terus guys